Kementerian SDM melaporkan target ekspor batubara Indonesia pada tahun ini dapat mencapai 518 juta ton, di mana target tersebut meningkat jika dibandingkan capaian ekspor batubara di tahun lalu sebesar 494 juta ton. Kementerian SDM melaporkan target ekspor batubara Indonesia pada tahun ini dapat mencapai lebih dari 500 juta ton atau tempatnya sekitar 518 juta ton, di mana target tersebut meningkat jika dibandingkan capaian ekspor batubara di tahun lalu sebesar 494 juta ton. Dalam konferensi Perso di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tashrif menyampaikan bahwa secara total pemerintah menargetkan sebanyak 695 juta ton produksi batubara di tahun 2023 dengan rincian sekitar 518 juta ton untuk kebutuhan ekspor dan sisanya 177 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Ada program-program efisiensi yang akan dinyasadanya yang harus kita lakukan jadi untuk mengurangkan emisi dan juga efisiensi dari pembagi-pembagi konsumer batubara. Ekspor kita targetkan di atas 500 juta ton. Harga batubara ini masih akan cukup baik, perkiraan kita di tahun 2023 disebabkan masalah balans energi global yang memang masih membutuhkan support batubara. Sementara itu realisasi produksi batubara Indonesia tahun lalu tercatat mencapai 687 juta ton atau melebihi target sebesar 663 juta ton yang disebabkan oleh tingginya permintaan akibat peningkatan produksi. Adapun konsumsi batubara dalam negeri juga ikut meningkat dari target 166 juta ton menjadi 193 juta ton. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!